ini kalau rawatan saya pribadi itu merawat burung itu saya tidak pernah merawat burung di pagi hari teman teman yaitu saya merawat burung itu di sore hari karena pada saat itulah Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi bersama kami Ayin Abidfam channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran di pertemuan kali ini Ayin Abidfam akan membahas rawatan burung cendet dari pagi hari, siang hari, sore hari sampai malam hari agar tetap gacor dan stabil teman teman tapi sebelum video kita lanjutkan ada baiknya teman teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kecomania seluruh Nusantara oke langsung saja merawat burung cendet itu tidak bisa disamakan dengan burung-burung yang lain ya teman teman karena burung cendet merupakan spesies predator yang memakan extra fooding lebih banyak dari burung-burung ocehan yang lain dan burung cendet juga salah satu burung yang membutuhkan pemanasan suhu tubuh lebih ekstra supaya tidak mengalami gembung bulu burung cendet juga salah satu burung yang gampang sekali mengalami masalah dari mulai mijik, salto, gembung, monting, cak ekor dan banyak sekali burung-burung cendet yang takut dengan kendaraan dan benda-benda lainnya pokoknya masalah burung terlengkap dan yang paling lengkap itu burung cendet jadi beruntuklah kita semua yang mau belajar tentang memahami karakteristik burung cendet yang kita punya sehingga lama-kelamaan pasti kita akan paham dan pasti akan bisa merawat burung cendet dengan benar oke langsung saja rawatan burung cendet dari subuh hari sampai malam hari ini untuk harian dan lombai oke dimulai dari subuh hari jadi kita keluarkan burung cendet di subuh hari kurang lebih jam 4 maupun setengah 5 pagi ini yang dimaksud pengembunan nah pengembunan ini itu sebetulnya bagus untuk semua jenis burung karena fungsinya itu bisa menghidupkan motorik burung tersebut sehingga burung tersebut akan lebih aktif bunyi kalau kita melaksanakan pengembunan di pagi hari nah pengembunan ini ini berlangsung sampai kurang lebih jam setengah 6 pagi maupun jam 6 pagi teman teman jadi dalam proses pengembunan itu justru jangan dikerodong ya teman teman jadi proses pengembunan ini harus terkena embun jadi kita taruhnya itu di area yang terbuka ya teman teman yang terkena air embun tersebut teman teman itu lebih bagus oke di langkah kedua yaitu pemberian ekstra fooding teman teman jadi untuk pemberian ekstra fooding ini itu dilakukan sebelum jemur teman teman karena kalau kita melakukan pemberian ekstra fooding sesudah jemur itu pada saat dia terkena jemur pasti dia akan terkuras tenaganya teman teman berbeda dengan kita memberikan ekstra fooding terlebih dahulu sebelum jemur pasti dia akan lebih kuat dan tidak terjadi lemes pada burung teman teman karena penjemuran bagaimanapun itu bakal menguras daripada tenaga burung tersebut teman teman nah kalau untuk banyak dan tidaknya alias takaran daripada ekstra fooding tersebut itu tergantung kondisi burung ya teman teman kalau kondisi burung belum begitu gacor boleh kita menambahkan jangkrik sampai 10 ekor teman teman itu di pagi harinya tapi dengan catatan menaikan ekstra fooding secara bertahap ya teman teman seperti di video saya sebelumnya itu kalau kondisi burung belum begitu gacor ya teman teman kalau sudah gacor itu boleh diturunkan nah kalau untuk standar burung cendet ini sebetulnya ada di angka 55 maupun 77 teman teman itu sudah di angka aman ya teman teman dengan catatan kita mengimbangi penjemurannya walaupun dia ada jangkrik 7-7 7 pagi 7 sore tapi kita mengimbangi jemur yang kuat pasti dia tidak akan mengalami overbirahi teman teman karena lemak akan terbakar dengan sempurna sehingga tidak menimbulkan overbirahi dan tidak tertimbun menjadi lemak ya teman teman nah itu kalau untuk burung harian nah bagaimana kalau untuk burung lomba kalau untuk burung lomba sebetulnya sama saja pemberiannya itu sebelum jemur ya teman teman cuman perbedaannya kalau untuk burung lomba itu jemurnya secara dikerodong ya teman teman tujuannya supaya memalaskan suhu tubuhnya dengan cepat dan tidak melihat burung-burung di sekitarnya teman teman sehingga dia akan tetap terjaga faktornya berbeda dengan burung harian kalau untuk burung harian boleh lah kalau untuk di sauna tapi kalau untuk burung harian itu tidak di sauna alias tidak dikerodong pun dalam penjemuran itu tidak apa-apa teman teman karena justru dia akan membangkitkan daripada rangsangan dia untuk berbunyi ya teman teman karena pemberian jangkrik ini dan penjemuran yang maksimal pasti dia akan lebih rajin bunyi ini kalau untuk burung harian kalau untuk burung lomba itu tidak begitu penting kalau untuk bunyi ya teman teman yang penting di gantangan dia jalan kalau untuk hariannya tidak bunyi pun itu tidak masalah ya teman teman kalau untuk burung lomba tapi walaupun kita mempunyai burung lomba pun itu sebetulnya perlu untuk penjemuran di ablak teman teman asalkan jangan melihat burung-burung yang lain karena sinar matahari bagaimanapun itu sangat penting untuk perkembangan daripada bagusnya bulu burung tersebut teman teman sehingga bulunya akan terlihat halus dan akan terlihat lebih cerah ya teman teman tapi untuk lebih cepatnya apalagi untuk orang-orang yang sibuk bekerja itu lebih baik penjemurannya di kerodong alias di sauna ya teman teman jadi lebih cepat dibanding penjemuran di ablak kalau penjemuran di ablak itu biasanya lebih lama ya teman teman dari mulai 2 jam sampai 3 jam bahkan sampai 4 jam ya teman teman kalau untuk penjemuran sauna itu cukup 1 jam saja tapi tetap harus ada makanan di dalamnya teman teman terutama pur dan air minumnya karena menjaga supaya burung tersebut tidak dehidrasi teman teman ini untuk penjemuran daripada burung cendet ya teman teman nah kalau untuk penjemuran burung cendet sendiri itu dilakukan setiap hari ya teman teman jadi jangan seminggu sekali 3 hari sekali itu jangan itu dilakukan setiap hari dalam penjemurannya teman teman karena untuk menjaga suhu tubuhnya supaya tetap stabil ya teman teman tidak mengalami gembung bulu nanti nah setelah jemur langkah selanjutnya itu ada pengondisian setelah jemur ya teman teman setelah kita jemur kita kondisikan dengan cara angin-anginkan terlebih dahulu walaupun kurang lebih sekitar 5 maupun 10 menit teman teman biar tidak terlalu panas ya teman teman kalau untuk burung lomba sendiri langsung kita setelah kita angin-anginkan kita langsung kerodong saja ya teman teman lalu kita masukkan ke dalam rumah kalau untuk burung yang buat lomba kalau untuk burung harian itu boleh diablak ya teman teman terus kita nikmati dulu OCH nya kita nikmati dulu dia dalam bergicau setelah kita selesai terus kita mau berangkat bekerja maupun kita mau berangkat pepergian kemana kita boleh kerodong burung tersebut teman teman jangan diablak terus karena ini menghindari daripada dia takut sesuatu jikalau kita tidak lagi di rumah teman teman contoh seandainya kata ada orang bahwa sesuatu yang menakutkan kita dalam keadaan bekerja maupun dalam keadaan pepergian jadi dia akan takut dan gelabakan teman teman sehingga burung ini akan menjadi rusak bulunya maupun rusak atas paruhnya ya teman teman tapi kalau kita punya banyak waktu sering di rumah boleh kita ablak teman teman bagian yang akan kita nikmati itu gicau nya ya teman teman jadi kita ablak tidak masalah teman teman kalau kita banyak waktu nah itu berlangsung sampai sore hari ya teman teman untuk siang harinya itu tidak usah diotak atik ya teman teman silahkan dicantel saja kalau buat harian ya silahkan diablak saja kalau buat gantangan ya silahkan dikerodong saja kita masukkan ke dalam rumah itu berlangsung sampai sore hari nah pada sore hari itu saatnya kita buka burung tersebut teman teman untuk mengasih ekstra fooding selanjutnya yaitu di pagi hari dan sore hari kalau untuk sore harinya kurang lebih sekitar jam 4 maupun jam 5 sore untuk pemberian ekstra fooding yang tepat teman teman ini kalau rawatan saya pribadi itu merawat burung itu saya tidak pernah merawat burung di pagi hari teman teman yaitu saya merawat burung itu di sore hari karena pada saat itulah burung akan masuk rumah ya teman teman kalau untuk masuk rumah itu dalam keadaan sangkar harus bersih teman teman bagaimanapun kotoran itu banyak mengandung penyakit jadi kita bersihkan dulu pada sore harinya sebelum pemberian ekstra fooding jadi kita bersihkan dulu kotorannya kita ganti minumannya kita ganti furnya lalu kita berikan ekstra fooding nah setelah pemberian ekstra fooding habis baru kita kerodong lagi kita masukkan ke dalam rumah dalam keadaan bersih teman teman jadi sangkar tersebut tidak kotor teman teman nah itu di sore harinya sekarang memasuki malam hari ya teman teman kalau untuk malam harinya 1 minggu 2 kali kita mandikan pada malam hari untuk cendet yang dewasa teman teman ini untuk berlaku untuk buat lomba maupun buat harian itu sama saja jadi kalau untuk kerawatan saya pribadi itu mandinya malam hari untuk cendet yang dewasa teman teman ini tidak berlaku untuk cendet yang masih anakan alias masih muda teman teman jadi kita mandikan pada malam hari kurang lebih sekitar jam 8 malam ataupun jam 7 malam teman teman biarkan dia mandi kalau biasa di kerambah silahkan di kerambah kalau biasa disemprot silahkan disemprot sampai dia basah lalu dianginainkan supaya dia kering terlebih dahulu teman teman nah setelah kering lalu kita kerodong kembali lalu kita masukkan ke dalam rumah barulah burung ini istirahat sampai pagi teman teman nah mandi malam ini juga banyak fungsinya ya teman teman mandi malam salah satunya adalah untuk menyetabilkan daripada birahinya supaya burung ini akan anteng ya teman teman tidak naik turun kalau bunyi teman teman karena birahinya dia akan lebih stabil kalau kita memandikan pada malam hari untuk cendet yang dewasa teman teman nah lakukan hal yang sama alias perawatan yang sama di hari berikutnya juga seterusnya sampai dia mengalami proses mabung baru itu beda rawatan beda settingan teman teman nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat buat kisomania seluruh Nusantara salam bestari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati